Om Swastiastu Selamat datang di Hindu Nusantara Genoa Selamat datang di Hindu Nusantara Genoa Mencium bau manusia Dia berbicara kepada saudara perempuannya Oh saudariku Setelah sekian lama akhirnya makanan yang lezat menghampiri saya Pergi dan pastikan siapa yang tertidur di hutan itu Segera lakukan permintaan saya Karena kita akan bersama-sama memakan daging mereka Merobek tubuh mereka untuk kesenangan kita Dan setelah berpesta sampai kenyang Dengan daging manusia kita kemudian akan menari dan berpesta bersama Hidimbi atas perintah kakaknya pergi ke tempat dimana Pandawa berada Dia melihat Pandawa tertidur dengan ibu mereka Dan Dimasena yang tak terkalahkan duduk terjaga Melihat Dimasena yang tampan dan kekar Wanita raksasa itu segera jatuh cinta padanya Dan dia berkata pada dirinya sendiri Orang dengan warna tubuh seperti emas cair dan lengan berkasa Bahu yang lebar seperti singa Dan begitu gemerlap Matanya seperti kelopak bunga teratai Layak menjadi suamiku Saya tidak akan mematuhi perintah kejam saudara saya Cinta seorang wanita untuk suaminya lebih kuat daripada kasih sayang untuk kakaknya Jika saya membunuhnya Kepuasan saudara saya dan saya hanya sesaat Tapi jika aku tidak membunuhnya Aku bisa bersamanya selamanya Akhirnya Hidimbi mengambil bentuk manusia yang sangat cantik Dan mulai melangkah ke arah Bima Hidimbi berbicara kepada Bima Wahai banteng di antara manusia Dari mana kamu datang dan siapa kamu Selain itu siapa orang-orang yang tidur disini Siapa juga wanita cantik ini yang tidur dengan penuh percaya diri di hutan ini Seolah-olah dia terbaring di kamarnya sendiri Apakah kamu tidak tahu bahwa hutan ini adalah tempat tinggal seorang raksasa Sungguh saya katakan disini hiduplah raksasa jahat bernama Hidimba Aku telah dikirim kesini oleh raksasa itu Dengan niat kejam membunuhmu untuk makanannya Tetapi saya benar-benar memberitahu anda Bahwa setelah melihat anda saya merasa andalah yang paling cocok untuk menjadi suami saya Aku akan menyelamatkanmu dari raksasa yang memakan daging manusia Oh orang yang tidak berdosa Jadilah suamiku Kita kemudian akan hidup di pegunungan yang tidak dapat dijamah oleh manusia biasa Saya bisa terbang kemana-mana dengan senang hati Engkau akan menikmati kebahagiaan yang luar biasa dengan saya Mendengar kata-kata Hidimbi Bima menjawab Wahai wanita raksasa Siapa yang dapat meninggalkan ibunya yang sedang tidur Kakak laki-laki dan adik laki-lakinya Laki-laki seperti saya Hanya untuk memuaskan napsu Meninggalkan ibu dan saudara laki-lakinya yang sedang tidur Sebagai makanan untuk seorang raksasa Wanita raksasa itu menjawab Bangunkan mereka semua Saya pasti akan menyelamatkan anda semua dari saudara saya Bima kemudian berkata Wahai wanita raksasa Aku tidak akan membangunkan saudara laki-laki dan ibuku yang sedang tidurnya Hanya karena takut pada saudaramu yang jahat Raksasa tidak pernah bisa menahan kekuatan lenganku Baik laki-laki maupun gandarwa atau yaksa Tidak mampu menahan kekuatanku Engkau mungkin akan tinggal atau pergi sesukamu Atau bahkan mengirim saudaramu ke sini Saya tidak peduli Hidimba, pemimpin para raksasa Melihat bahwa saudara perempuannya tidak kembali Dia turun dari pohon dan segera pergi ke tempat Di mana Pandawa berada Dengan mata merah dan lengan yang kuat Serta rambut kepalanya berdiri tegak Dengan mulut terbuka besar Dan tubuhnya seperti kumpulan awan gelap yang terkikis Kiki panjang dan runcing sangat mengerikan untuk dilihat Hidimbi yang melihat saudara laki-lakinya Dengan wajah menakutkan turun dari pohon Menjadi sangat khawatir dan berbicara kepada Bima Saudaraku yang jahat akan datang kemari Aku mohon padamu Lakukan seperti yang aku minta Karena aku diberkahi dengan kekuatan raksasa Aku mampu pergi kemanapun yang aku suka Naiklah ke pinggulku Dan saya akan membawa anda semua pergi dari sini Bima kemudian berkata Jangan takut Aku yakin bahwa selama aku di sini Tidak ada raksasa yang mampu melukai kami semua Aku akan membunuh raksasa ini di depan matamu Raksasa yang paling buruk ini Bukanlah musuh yang layak bagiku Lihatlah lenganku yang kuat ini Masing-masing seperti belalai gajah Lihatlah juga pahaku ini seperti gada besi Dan lihatlah dada yang lebar dan kokoh ini Oh yang cantik Hari ini engkau akan melihat kehebatanku Seperti bajra dari Dewa Indra Hidimbi menjawab sambil berkata Wai harimau di antara manusia Aku tidak menghinamu Tapi aku telah melihat kehebatan yang raksasa ini miliki Kemudian Obarata Raksasa yang murka Pemakan daging manusia Mendengar kata-kata Bima yang telah berbicara seperti itu Dan Hidimba melihat saudara perempuannya Menyamar menjadi manusia Dengan kepalanya dihiasi karangan bunga Hidimba yang melihat saudarinya Dalam bentuk manusia yang menawan Curiga bahwa saudarinya berkeinginan Untuk melakukan hubungan jasmani Hidimba menjadi marah Dengan saudara perempuannya Hidimba berkata Engkau makhluk tidak waras Apa kau ingin menjadi rintangan di jalan saya Engkau bahkan sekarang menginginkan hubungan jasmani dengan manusia Engkau siap untuk mengorbankan nama baik dan kehormatan semua raksasa leluhurmu Hidimba dengan mata merah Karena amarah berlari ke arah Hidimbi Untuk membunuhnya saat itu juga Tetapi melihat ia menyerbu adiknya Bima memukul Hidimba sambil berkata Berhenti Berhenti Wahai Hidimba Kamu akan membangunkan orang-orang ini yang sedang tidur dengan nyaman Wahai raksasa jahat Lawan aku dulu Pukul aku dulu Kamu harusnya tidak membunuh seorang wanita Bahkan jika dia telah berdosa Gadis ini hampir tidak bersalah atas tindakannya yang menginginkan hubungan dengan saya Wahai orang jahat Janganlah kau bunuh wanita saat aku disini Ikutlah denganku dan bertarung dengan diriku Aku akan mengirimmu hari ini ke kediaman Dewa Yama Orang jahat yang paling buruk Dengan kematianmu Orang-orang yang akan melewati hutan ini bisa aman dan tanpa gangguan ketakutan Mendengar kata-kata ini Hidimba berkata Seperti apa kemampuanmu Sehingga engkau berkata begitu sombong Saya tidak akan membunuh saudara-saudaramu Biarkan mereka tidur dengan nyaman Setelah meminum darahmu Aku akan membunuh mereka semua Dan terakhir aku akan membunuh adikku Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu